Oke sekarang yang B, identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut Nah, misalnya nih kalau lu punya sin A plus B, nah itu sama dengan apa sih gitu Atau cos A min B itu sama dengan apa sih, misalnya kalau tan A plus B plus C itu kayak gimana sih Ini bisa bro, ada rumus-rumusnya, rumusnya ada di bawah Nah kayak cos ini dan sin, ini ada rumusnya dan ini harus dipahamin Sebenernya ini harus diafalin juga sih, sebenernya gue paling males ya kalau berbicara dengan hafalan gitu Tapi emang ini kwadratnya, kaidah dari identitas tuh kayak gitu Dan sebenernya ini ada pembuktiannya, pembuktiannya, gue bahas kirang aja ya, pembuktiannya Nah itu lalu lama lagi, yaudah yang gampang aja udah yang sin gitu Kita akan buktikan yang sin Nah misalkan gue punya segitiga Ini siku-siku misalkan Ini alpha, ini beta Sehingga ini kan luasnya Itu X kali Y per 2 kan Sedangkan Sin alpha itu sama dengan Y per Z Setuju gak? Setuju dong Jadi, Y itu sama dengan Z kalikan sin alpha Jadi, kalau misalkan Y dimasukin ke atas Jadi luas itu sama dengan X kalikan Y nya ganti Jadi Z sin alpha per 2 Nah ada kayak kayak ini Luas segitiga itu X yang mengapit kedua sudut Sin alpha Kalikan X Z X Z nya mengapit Z alphanya ini Per 2 Ingat, itu luas dari segitiga Walaupun segitiganya kayak gini Segitiganya kayak gini Atau segitiganya kayak Gini Ya gitulah Itu tetap menggunakan Kaida kayak gini Misalkan kayak gini Ini M, ini N Ini beta Misalkan Ya gampang Berarti luasnya setengah X M, X N Kalikan sin beta Gitu bro Itu luasnya Paham ya Bahwa kita mempunyai Rumus luas kayak gitu Oke sekarang kita aplikasikan Ke pembuktian sin Berarti kalau disini Luas segitiga ini Itu sama dengan Luasnya A kali B Kalikan sin Alpha Plus beta Per 2 Oke paham kan Atau luasnya itu Misalkan ini Luas 1 Luas 2 Luas 1 Tambah luas 2 Oke luas 1 dulu Luas 1 berapa? Luas 1 kan sama dengan Beta kali T Kalikan sin B kali T Maksud gue Kalikan sin Beta Per 2 Luas 2 sama dengan Itu A Itu A kali T Kalikan sin Alpha Per 2 Nah kalau ditambahin Berarti L1 Tambah L2 Itu sama dengan B, T C, I, L, B, T Sin beta Per 2 Ditambah At Sin alpha Per 2 Nah ini sama dengan Luas kan? Ini sama dengan luas kan? Luasnya tadi ini Jadi ini A kali B Kali sin alpha Plus beta Per 2 2 nya Coret aja Coret aja nih 2 nih Jadi hapus langsung Terus kita Karena kita pengen Tau ini Sehingga alpha Kita Apa ya? Kayak Bagi semuanya dengan alpha Dengan beta A dengan B Ini A, B Ini A, B Ini habis Ini coret Ini coret Sehingga ini tinggal T Per A T per A itu apa? Secara tidak sadar itu Dia Cos Dari alpha Samping Permiring T per A Jadi dia Cos alpha Kali sin beta Sedangkan yang ini T per B Yang kata gue tadi Kata gue tadi Bangsat tuh motor T per B itu apa? Ya T per B itu Cos B Nih Samping Permiring Cos B Kalikan sin alpha Sama dengan Sin Alpha Plus beta Ini pembuktiannya Untuk yang sin Yang cos Sama tan Kalian cari-cari di internet Itu banyak banget Kayaknya gue belum Tau juga Kalau Kita bahas Nanti malah Kepanjangan Jadi ya Cukup tau aja Yang satu Lagi Nih sama nih Kayaknya nih Jadi kalian Halus hafal Ke 66 Atau 3 aja 3 doang 3 doang Bisa kali Nah Yang ini Yang pertambahan aja Udah bisa Terus yang pengurangan Gimana? Misalnya kayak gini Ini kan Min B Ya ubah Ubah aja B nya ini Oke misalkan yang Cos nih Cos Alpha plus beta Ini kan sama dengan Cos Alpha kali cos beta Min Sin alpha Kali sin beta Nah kalau misalkan Cos alpha Min beta Itu sama dengan Cos alpha Klikan cos Min beta Dikurangi Sin alpha Klikan sin Min beta Gimana cara Hanya menghafal ini Nah ini doang Tanpa menghafal yang bawah Ya gampang bro Ini kan tinggal Hanya diubah Minus beta kan Ya ini berarti Minus beta juga Jadi kayak gini Jadi kayak gini Nah Kita perhatikan yang Cos min beta Cos min beta Itu sama dengan Kayak Kan ini bisa Jadi gue tambah 360 Jadi ini Cos 360 Min beta Nah di beta Itu ada Kaidah kayak gini bro Cos beta itu sama dengan Cos 360 Min beta Ya kan Jadi ini sama kayak Yang ini nih Sama kayak cos beta Jadi ini sama dengan Cos alpha Klikan cos Beta Sekarang kita perhatikan Yang sin Min beta Sin min beta Kita tahu juga Bahwa Sin 180 Min beta Itu sama dengan Sin Beta Ya kan Nah 180 Min beta Nah Berarti kalau Min beta disini Berarti ini Sin 180 Plus beta Ini yang Sin Minus beta Kita tahu bahwa Disini ada Di kwadran 2 Di kwadran 3 Sorry Di kwadran 3 Sehingga hasilnya negatif Sehingga ini bisa hasilnya Min Sin alpha Karena di hasilnya negatif Sehingga disini tuh Kalikan min Sin beta Gitu Minus sama minus Hasilnya positif Cos alpha Kalikan cos beta Plus Sin alpha Kalikan sin beta Nah Tanpa menghafal Udah tahu nih Bahwa dia Sama nih Nah Kayak gini bro Begitupun yang Sin A min B Dan tan An min B Ini harus hafalin kalian nih Yang tiga aja Bisa aja sih Tanpa yang min Itu tinggal diubah-ubah Kayak ginilah Sekarang masuk ke Contoh soal Gue ambil yang C aja deh Karena C biasanya Yang paling sulit Nah tan 15 Kan yang paling Umum Kita tahu Bahwa Ada sudut-sudut Yang istimewa Kayak 0 30 45 60 90 Gitu Sebenarnya Ada lagi sih Sudut-sudut yang istimewa Itu 18 Tapi 18 itu jarang banget Digunakan Apalah gini aja Dan kelipatan dari ini Nah gimana cara menghasilkan 15 15 kan bisa 45 Kurangi 30 Atau 60 Kurangi 45 Atau Tan 15 itu Sama dengan 30 Bagi 2 Ya kan Sekarang biar lebih A sederhananya Gue pake yang ini deh Nanti ini ada di Subab C Ini Subab B Yang kedua Subab C Bakal ngebahas yang ini Kita 45 Bagi 30 aja deh dulu Nah Tan 45 Kurangi 30 Itu rumusnya Kalau min Misalkan Min disini Bentar Jadi Tan A Min B Itu sama dengan Tan A Minus tan B Per 1 Plus Tan A Kali tan B Bagus Betul Ulang lagi Tan A Min B Itu sama dengan Tan A Kurangi tan B Per 1 Min Plus Tan A Kali tan B Kali Kayak gini Jadi ini sama dengan Tan 45 Dikurangi Tan 30 Per 1 Min Tan Plus 1 1 Plus tan 45 Kalikan tan 30 Tan 45 Berapa tan 45 Itu sama dengan 1 Tan 30 Min Per Akar 3 Per 1 Plus 1 Kalikan Per Akar 3 Hasilnya Nah kalau yang di atas itu kan Kalau kita samakan penyebutnya Hasilnya Akar 3 Min 1 Per Akar 3 Di bawah Akar 3 Plus 1 Per Akar 3 Nah ini kan sama dengan Nih Kalau lo percaya Kan akar 3 Per akar 3 kan Kurangi 1 Per akar 3 Hasilnya yang gini Yang di bawah juga kayak gitu Nah Karena Disini Akar 3 Dan jadi coret Sehingga hasilnya Akar 3 Min 1 Per Akar 3 Plus 1 Kayak gitu Hasilnya Nah Sama nih Tapi Ini masih belum selesai Kenapa Karena Masih ada Yang Gak bagus nih Angkanya Sehingga harus dikalikan Akar 3 Apa ya Namanya itu Merasionalkan Penyebut Pembilang Merasionalkan Penyebut Sorry Min 1 Ini akar 3 Min 1 Supaya apa Akar 3 Yang di bawah itu hilang Lagi ini A Min B Kalikan A Plus B Itu sama dengan A Kuadrat Min B Kuadrat Nah Kuadratnya Menghilangkan Akar 3 Akarnya Sehingga Yang di bawah itu 3 Kurangi 1 Yang di atas Itu Kalau lo hitung Hasilnya Gak gini Min 2 Akar 3 4 Min 2 Akar 3 Per 2 Ini hasilnya 2 Minus Akar 3 Kan 2 nya Ini Dikeluarin Gitu 2 Sehingga 2 Min Akar 3 Ya kan 2 kali 2 4 2 kali kan Minus Akar 3 Minus Akar 3 Ini hasil 2 akar 2 Minus Akar 3 Nah Sama saudara diriku Kayak gitu Bro Sekarang Nomor 2 Nah Nomor 2 Nah kita Tahu nih Yang B aja deh Kita tahu Bawa Ada familiar Ini Dengan yang Yang ini Yang ini Yang ini Kalau A nya Kalau ini A min B Hasilnya kayak gini Nah kalau plus Hasilnya kayak gini Ini kalau plus nih Ini plus Ganti plus Ganti min Ganti min Nah sama kan Ini posisinya plus Ini plus Ini min Ini min Sehingga A nya itu Itu sama dengan 95 plus X B nya Sama dengan 85 plus X Sehingga ditambahin aja tuh Nah tambahin ke sini Masukin ke sini A B nya Sehingga ini jadi tan 95 plus X Plus 85 plus X Hasilnya tan 95 tambah 85 itu 180 ya 180 plus 2 X Nah kita tahu juga bahwa Tan 180 Plus X Itu kan sama dengan tan X Ingat ke subak pertama Kalau lo lupa Kembali ke video Pertama Jadi ini sama dengan Tan 2 X Apakah sama Nah tan 2 X Nih kalau lo lupa Ke video yang pertama Lagi itu bro Tan 2 X Sekarang nomor 3 nih Nomor 3 Ya Langsung aja deh ke soal Ke uji kompetisi 2 Uji kompetisi 2 Nah ini Yang 1 sampai 5 ini Menguji Apa ya Menguji Hafalan 2 aja sih Atau pengertian 2 aja sih Gampang nih mah Yang 1 Yang 1 bener Kalau lo lupa Lihat disini Hmm Coret-coret Nah lihat disini nih Nah lihat disini Nah lihat disini Kalau lo lupa Tapi gue Apal Cile Ini bener Ini salah Ini seharusnya minus Ini salah Ini seharusnya minus Ini bener Ini bener Ini salah Ini seharusnya minus disini Jadi 1,3,5 Nah sorry 1,4,5 Bukan 2,1,2 Oke nomor 3 Cos 15 Seperti yang tadi 15 itu kan Sama dengan 45 Kurangi 30 Nah cos itu memiliki rumus Bahwa Ada gaya disini Lalu bisa ngebayangin juga Kalau GAVA Kalau GAVA Kalau GAVA Oke Sehingga ini Cos 45 Ini X Ini Y Nah ini inget disini Kalau GAVA Kalau GAVA Ini cos 30 Plus Nih Bagian GAVA Bagian GAVA Jadi ini sin 45 Kalikan Cos 30 Kali gini Cos 45 Itu sama dengan Setengah akar 2 Kalikan cos 30 Itu sama dengan Setengah akar 3 Tambah 45 Sama dengan Setengah akar 2 Cos 30 Itu sama dengan Setengah Sehingga ini hasilnya Akar 6 Per 4 Karena akar 2 Kalikan akar 3 Itu akar tunggang Bukan Akar 6 Ini per 4 Ditambah Ini akar 2 Kalikan 1 Ya akar 2 Per 4 Nah kayak gini Hasilnya Ada gak Tau kalau akar 4 Di Kalau 1 per 4 Dipindah Jadi kayak gini Akar 6 Plus akar 2 Nih Bro Insya Allah Insya Allah Nah gitulah Ya insya Allah Oke sekarang yang nomor 5 Ingat Kalau ada intervalnya Ini harus hati-hati nih Oke Misalnya ya Kita punya Kayak gini nih Misalkan ini X Nah X itu kan Tantan itu kan Depan Depan Permiring Jadi misalkan Depan yang 4 Nah disini 4 Ini depan kan Depan 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 samping Ini depan Ini samping Ini samping 3 Nah Berapa hipotenusannya Ini selalu berlaku Siku-siku 3 4 Berarti disini 5 Pitagoras Ingat kan 3 4 5 Kenapa gue pengen kayak gini Supaya Sin sama cosnya itu Bisa Ketahuan Kan sin itu sama dengan Depan Permiring Jadi 4 per 5 Itu sinnya Cosnya 3 per 5 Nah ini Kenapa gue buat Kayak gini Sebenarnya ini Ngebahas Sama kayak ini Soal Contoh soal Nomor 3 Cuman gak Gue bahas Biar gak terlalu panjang Depan lah Kayak gini Nah sekarang Sin 30 min X Nah disini nih Ini harusnya Min Bagi yang tidak Ingat Bagi yang tidak Sin 30 min X Berarti ini Sin 30 Ini bagian Ini ganti X Ini ganti Y Anggep lah ya Ini X ganti Y Ini 30 ganti Y Ini sin 30 Kalikan cos Y Y nya itu X Dikurangin Sama sin X Kalikan Cos Y Y nya berapa Y nya itu Ah sorry Sin 30 Sorry 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 Sin 30 Karena X nya itu 30 Sorry Tolong gue Benar tadi Sin X Kalikan cos 30 Sorry Nah ini kan Y Ini Karena Y nya ini X Jadi sini X Ini 30 30 itu kan X Oke sin 30 Berapa Sin 30 kan setengah Cos X 3 per 5 Cos X nya ini Menuju ke sini Sehingga ini 3 5 Sin X Sin X itu 4 per 5 Cos 30 Setengah akar Ah sorry Akar 3 Per 2 Ini sama dengan 3 per 10 Ini 4 Akar 3 Per 10 Kalau akar 10 nya Dipindahin Sehingga Seperti 10 3 Min 4 Akar 3 C Bro Gitu bro Oke lanjut ke Nomor 7 Tapi Sebelumnya gini Kenapa tadi Hasilnya itu Bukan minus Tapi ini positif semua Karena ada disini nih Di kuadran 1 semua Tinggal ini positif Positif Itu gue lupa kayaknya Kenapa gak ngasih tau Itu positif Sekarang ini Jika tau Sin X Sama dengan 3 per 5 Dan cos Y Sama dengan 12 per 13 Nah Sin X katanya Tumpul Maksud Di tumpul itu apa Kok tumpul itu Maksudnya di kuadran 2 Sedangkan Kalau lancip Itu di kuadran 1 Nah Tan X Tambah tan Y itu Berlaku Kayak gini Bagi yang gak Pahal Eh gini Nah Guliatin Jadi tan X Plus tan Y Per 1 min tan X Kali tan Y Oke Ini Oh tapi sebelumnya Harus tau Harus tau dulu nih Tan nya berapa Tan X sama tan Y nya berapa Kita bawa aja deh Cet 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 Nah ini yang X X itu kan depan permiring Tiga Lima Depan Permiring Berarti disini Lima Empat Ingat Triple Pythagoras Di SD Eh di SMP Sorry Nah tan nya berarti Tiga per empat Tan X Tiga per empat Tapi gini bro Kan X nya itu Tumpul Ini tumpul X nya itu Tumpul Yang artinya Di kuadran 2 Ini kuadran 2 Tan X nya itu Negatif Jadi hasilnya Min 3 per empat Nah itu Kenapa dikasih tau Tumpul Sekarang lancip Lancip berarti Selur positif Nah tan Y itu Cos X nya itu sama dengan Cos Samping pemiring Cos Ami Samping pemiring 12 13 Jadi disini itu Lima Ingat K Triple Pythagoras Jadi tan nya Tan Y nya Itu sama dengan 5 per 12 Ketemu Ketemu nih Tan X sama tan Y nya Tinggal dimasukin Kesini aja C I L Gue enggak betawi banget Tan X nya berapa Min 3 per 4 Jadi Ini 3 per 4 Ditambah Tan Y nya Tan Y nya itu 5 per 12 Per 1 Min Min 3 per 4 Kalikan 5 per 12 Ini gue hapus dulu Yang ini Mungkin kita udah tau Kita harus disini dulu Tan X nya itu Min 3 per 4 Tan Y nya itu 5 per 12 Ini Kalau disamakan penyebut Penyebutnya ya Kalikan 3 Kalikan 3 3 Min 9 Min 9 Tambah 5 Hasilnya Min 4 Min 4 per 12 Itu sama dengan Min 1 per 3 Yang Pembilangnya Pembilangnya Maksud gue Sekarang yang bawah Nah ini kan Min ketemu min Ini hasilnya positif Ini ketemu min Min ketemu min Hasilnya positif Sehingga ini 1 plus 3 kali 5 15 Per 48 Ini bisa dibagi 3 Sebelumnya ini Harus bisa dibagi 3 Sebenarnya ini bisa dibagi 3 langsung Ini 4 Jadi karena Detelannya yaudahlah Ini bagi 3 5 Ini bagi 3 Ini hasilnya 16 Sehingga 1 plus 5 per 16 Atau kalau disamakan Penyebutnya Hasilnya Ini 16 per 16 Hasilnya 21 per 16 Jadi ini 21 per 16 Hapus dulu yang ini Sekarang min 1 per 3 Dibagi 21 per 16 Sekalikan Jadi ubah 1 per 3 Jadi kali 16 per 21 Ya kan Min 1 per 3 Dibagi 21 per 16 Terus dibalik Kalau Pembagian jadi Perkalian Gak ini Min 16 per 63 Ada gak Minus 16 per 63 Nah ini Mungkin kalau Lu gak Fokus sama Tumpul yang disini Mungkin hasilnya Ada kali Gak tau Di antara A, B, A, C, D, E Mungkin ya Lu belum cek juga Lu coba aja deh Now Nomor 9 Sebenernya ini intermezzo aja ya Trigono itu sangat unik Bahkan teman gue Yang Anak Jago banget matematika Itu ada soal cerita Soal cerita nih Soal cerita yang gak ada hubungannya Sama sudut Gak ada hubungannya Sama Yang menurut gue Gak ada hubungannya Sama Sinkostan Dia Ngerjain Pakai Sinkostan bro Jadi misalkan Budi Ke rumah ini Blah 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 Dia menggunakan kayak gitu Dan Jawabannya Bener lagi Kurang ajar kan Kurang ajar bener tuh motor Oke Nomor 9 Ini katanya A plus B nya itu Tepi per 3 Dan cost a Cost b nya itu 7 per 12 Nilai dari ini Nah ini bagi yang Belum maaf Aku tunjukin nih Yang cost a min b Cost a min b Jadi ini plus Cost x Kalikan cost y Sin x Kali sini Jadi disini Itu sama dengan Untuk cost A min b Sama dengan cost Cost a A kalikan cost B plus Sin a Kali Sin b Oke Sekarang Apa gunanya ini Coba pikir Apa gunanya Gunanya Disini bro Cost a Bentar Gue taruh bawa aja deh Cost a Plus b Itu sama dengan Cost a Cost b Bedanya cuma disini Ini plus ini minus Ini sin a Dengan sin b Gimana caranya kita Mengetahui Ini Dengan Formula ini Ini ketahuan Ini ketahuan Ini gak tau nih Ini ketahuan Tapi ini kan bisa ditambah Nah ini bisa ditambah Coba Kalau ini ditambah Hasilnya Ini misalnya Ini kan kalau ditambah Ini hasilnya Cost A min b Oh sorry bro Jatuh bro Cost a min b Tambah Cost A plus b Sama dengan Ini habis 2 Cost A kali b Kayak gitu bro Cost a min b Yang dicari Cost a plus b Berapa Cost Pi per 3 Pi per 3 berapa 60 Cost 60 Setengah Jadi ini Cost A min b Ditambah setengah Sama dengan 2 Cost a Cost a Ini cost b Ini seharusnya Cost b Cost a kali cost b Udah ketahuan nih 7 per 12 Karena 2 Jadi Kali ke 2 Ini hasilnya 6 Jadi 7 per 6 Gitu Nah cost a min b Ini pindah Kesini Hasilnya min 3 per 6 Karena ini Kalikan 3 Ini kalikan 3 Jadi hasilnya 7 kurangi 3 berapa 4 kan 4 kurangi 6 4 bagi 6 2 per 3 7 kurangi 3 4 4 per 6 Hasilnya 2 per 3 Ada Tidak ada Ini kenapa nih Salahnya Nah ini Gue gak tau nih Kenapa gak ada Jawabannya Cuman gue Ngitung lagi Hasilnya Tetep bro 2 per 3 Tapi disini Gak ada 2 per 3 Mungkin gue Salah ngitung Coba lu Comment di bawah Bagian mananya Gue salah Nisa Sabian I love you So much Tapi gue Udah yakin Itu gak ada jawabannya Mungkin gue yang salah Coba lu comment di bawah Salah gue dimana Tapi gini bro Sebenernya Ini tuh Materi Di Subab Oh gak gak Ya di subab D Disini tuh Ada di subab D Hasil kayak gini Ini ada di subab D Tapi dikeluarin di B Kurang ajar Terima kasih telah menonton Gue harap kalian dapat manfaat Ini ada soal Comment di bawah Untuk menentukan jawabannya Comment bro Jika lo kalian masih kurang Berikut ada soal latihan Untuk mengembangkan kemampuan kalian Silahkan cek Deskripsi di bawah Tapi ada syaratnya bro Gampang banget kok Kalian tinggal like Dan kirim bukti subscribe Di link yang gue berikan Ini ada aku Instagram gue Silahkan Di follow Dan Ini ada grup telegram gue Insya kok kita akan Ngebahas soal-soal unik disana Jangan lupa kasih tau temen kalian Comment Like Subscribe And See you next time bro Sub indo by broth3rmax